Salah satu hal yang harus kita perhatikan, kalau kita mau sukses dalam beternak-beternak apa saja. Soal penyediaan pakan, pastikan pakan yang kita siapkan benar-benar murah dan bergisi. Biasanya pakan yang bergisi pasti harganya mahal. Itulah sebabnya pakan-pakan yang dijual di toko pakan, pakan pabrik, harganya pasti mahal karena memang sangat bergisi. Jadi, kalau kita bergantung terus pada pakan pabrik, ya susah untuk mendapatkan keuntungan yang cukup. Sebaiknya kita harus mampu memproduksi pakan sendiri. Artinya pakan yang kita buat tersebut harus dipastikan bergisi, tetapi murah. Salah satu yang kami praktekan sekarang, ya sobat beternak, seperti ini. Ini namanya pakan komplit spesial. Pakan komplit spesial ini ya, pakan yang kami campur menggunakan banyak bahan, lebih dari dua. Kalau sudah lebih dari dua ya disebut komplit. Salah satunya, menggunakan BBO, bubur bahan organik. Bubur bahan organik ini kami buat dari berbagai macam bahan organik yang gratisan saja, tidak dibeli. Kemudian, bubur bahan organik tersebut kami campur dengan dedak. Kemudian campur lagi dengan bungkil sawit. Lalu campur lagi dengan polar gandum. Tambah dengan jagung sedikit, ya jadilah seperti ini. Bahkan komplit spesial yang jelas harganya sekarang menjadi sangat murah, karena di dalamnya terdapat BBO, bubur bahan organik. Terima kasih telah menonton!